Ini Benderan Ya Apalagi ya lupa Apa yang belum Ya Besok Ya Bentar ya Apa Kenapa manggil mama Halo Kok malah diem Kenapa sayang Ada apa Sepertinya Ada masalah nih Ada apa Jangan khawatir Cerita aja Ayo Mama cuman nyatetin yang harus mama belanja Bisa mama lakuin nanti Ada 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 Mama akan selalu ada waktu untuk anak mama Jangan khawatir Serius banget masalahnya sih Mama jadi deg-degan nih Deg-degan Oke Mama tutup dulu bukunya Terus Kita bicara serius Sudah Sudah Sekarang mama sudah siap Ada apa sayang Sini Duduknya deket Biar enak Kalau cerita Ada apa Ada masalah apa Ya Ya Oh Alhamdulillah Anak mama Kamu Takut masa depan Takut hari esok Sayang Mama Mama pernah Merasakan seperti itu Sayang Iya Mama Bisa merasakan Mama bisa Mengerti banget Apa Yang kau risaukan Anak mama Sayang Kamu gak sendirian Ada mama yang akan selalu Menyayangimu Mama dulu Dulu pernah Pernah punya pikiran Seperti itu Waktu itu Waktu itu Mungkin kelas Baru naik kelas 3 SMA Mama juga Tiba-tiba galau Mama resah Karena Kamu kan tahu Kamu kan tahu Mama sangat Sayang Sama nenekmu Sama ibunya mama Mama sangat Mencintai beliau Waktu itu Mama Butuh sesuatu Dan harus Minta Sama Ibu Waktu itu Mungkin Jumlahnya agak Ya Kalau diuangkan Jumlahnya agak Gedi Mama Maju mundur Maju mundur Ya Enggak Ya Kalau Iya Mama gak tega Kalau Enggak Dari mana Mama Dapat uang Mama sangat takut Merepotkan Sangat merepotkan Sangat bikin Ibu Mama Waktu itu Bingung Itu Seandainya Saat itu Pas Tidak punya Uang Ya Mama juga Gak tahu Waktu itu Ibu Mama Nenek Itu punya uang Atau Enggak Kemungkinan besar Si Punya Ya Karena Kamu itu sendiri Finansial Dari nenek Kamu itu kan Agak lumayan Gitu Tapi Mama takut Aja Mama takut Takut Membuat Ibu Mama sedih Waktu itu Itulah Hmm Dan Langsung Saat itu Pikiran Mama Kemana Mana Jauh Kedepan Mama Jadi Takut 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 gak bisa Ngebahagiain Orang tua Takut Mama gagal Takut Mama Gak berhasil Merai Cita-cita Otomatis Otomatis kan Pasti Sangat Menyedihkan Takut Gak bisa Lulus SMA Dengan nilai Bagus Dan Takut Gak bisa Masuk Perguruan tinggi Yang Mama Ingin kan Takut Gak bisa Ngebangga Bikin bangga Orang tua Orang tua Mama Sakat Takut Berhari-hari Mama Galau Akhirnya Mandek Semua Kegiatan Mama Sekolah Sekolah Tapi Seperti Gak ada Rasa Karena Mama Mama cuman Galau Aja Gak bisa Belajar Pokoknya Gak bisa Ngapai-ngapai Yang Mama Pikirkan Cuman Takut Takut Dan Takut Takut Gagal Takut Gak Bisa Meraih Mimpi Akhirnya Apa Sampai Suatu hari Suatu hari Waktu itu Ada Ulangan Harian Mama Benar-benar Gagal Mama Gak bisa Mengerjakan Satu Soal Karena Mama Resah Pikirannya Kalut Dan Mama Tidak bisa Konsentrasi Untuk Belajar Akhirnya Mama Benar-benar Gagal Kegagalan Yang Kecil Belum Gagal Yang Besar Gagal Yang Kecil Itu Sangat Menyakitkan Mama Hanya Bisa Memandang Hasil Ulangan Mama Yang Jeblok Itu Dengan Berderai Air Mata Mas D Dari Situlah Mama Langsung Seperti Terbangun Dari Tidur Mama Seperti Baru Tersadar Bahwa Takut Takut Padahal Yang Belum Pasti Itu Salah Besar Bayangan Bayangan Di Mas Salah Yang Akan Datang Bayangan Bayangan Di Hari Esok Yang Belum Tentu Terjadikan Itu Salah Besar Akhirnya Bisa Gagal Sekarang Mama Sadar Akhirnya Mama Mama Sangat Menyadari Sayang Bahwa Untuk Meraih Hasil Yang Kita Inginkan Di Hari Esok Itu Harus Kita Persiapkan Dengan Baik Kalau Kita Takut Duluan Kemungkinan Besar Akan Gagal Karena Kita Konsentrasi Kita Ilang Dihantui Oleh Pikiran Pikiran Aduh Gimana Ya Gimana Nanti Gimana Ya Besok Karena Apa Yang Akan Kita Alami Di Hari Esok Di Masa Depan Kita Itu Hanya Allah Yang Tau Kan Allah Yang Menentukan Nasib Kita Nanti Tugas Kita Apa Jumah Tugas Kita Sayang Hanya Berdoa Dan Berusaha Ya Dihantui Hanya berdoa Dan berusaha Seperti itu Jadi Ibarat kita melangkah Saja ya Kita melangkah Kalau untuk mencapai Ketujuan kita Kita kan harus berjalan Nah berjalan itu kan harus Melangkahkan kaki kita Jangan pernah terpikir Dengan melompat Kamu bisa Merai Cita-citamu No Nggak akan bisa Ya mungkin Adalah Satu-dua orang yang bisa Seperti itu Mungkin Mungkin dengan Keluarga yang hebat Dengan Harta yang Berlimpah Tapi Itu tidak Nikmat Terasanya sayang Tidak akan nikmat Percayalah Sama mama Melangkahlah ke depan Dengan perlahan Dengan Dengan Pasti Dengan Langkah Yang Pasti Sekarang begini Kalau orang berjalan Pastikan langkah Satu 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 Gitu Melangkahlah Dengan perlahan Dengan penuh Bersiapan Jangan langsung Lari Kalau kamu Belum Tahu Pasti Jalannya Bebas Amat Kamu harus Teliti Dahulu Jalannya Ada Habatan Atau Enggak Untuk Bisa Berjalan Dengan Lancar Kamu Harus Pastikan Bahwa Kamu Sehat Agar Kamu Bisa Berjalan Dengan Lancar Kamu Pastikan Bahwa Kamu Sehat Sehingga Kamu Kamu Akan Bisa Kuat Berjalan Sejauh Apapun Jadi Kamu Pastikan Kamu Sehat Itu Yang Terlebih Dahulu Dan Kamu Melangkah Satu langkah Dulu Kamu Kamu Rasakan Dalam langkah Pertama Ini Kakemu Tersandung Enggak Barangkali Ada batu Atau Kerikil Mungkin Kalau ada Kerikil Meskipun Itu Kecil Pasti Mengurangi Kenyamanan Langkahmu Kamu Bingung Kan Jadi Kita Melalui Hidup Ini Hari Demi Hari Gitu Kan Hari Ini Usahakan Kamu Melalui Hari Ini Dengan Laluilah Setiap Hari Yang Kau Melalui Itu Dengan Hal-hal Yang Positif Dengan Hal-hal Yang Bermanfaat Usahakan Seperti Itu Jadi Usahakan Jangan Sampai Hari-hari Itu Berlalu Dengan Tidak Ada Hasil Sama Sekali Tidak Ada Hal Bermanfaat Yang Kamu Kerjakan Sama Sekali Setiap Hari Yang Kau Lalui Apa Apa Coba Kamu kan Masih Kuliah Jadi Belajar Belajar Terus Jangan Bosan Belajar Karena Tugas Dari Anak Sekolah Anak Yang Kuliah Itu Cuman Satu Belajar Kalau Yang Masih SMA Seperti Mama Waktu itu Harus Dipersiapkan Belajari Apa Yang Harus Dipelajari Biar Bisa Masuk Biar Bisa Diterima Di Perkuruan Tinggi Yang Kita Inginkan Itu Makanya Bermimpilah Bermimpilah Yang Indah Bermimpilah Yang Indah Agar Kamu Bisa Mempunyai Keinginan Untuk Berusaha Meraih Mimpimu Tapi Ingat Sayang Jangan Lupa Bahwa Semua Yang Akan Terjadi Pada Kita Semuanya Di Hari Esok Adalah Ketentuan Dari Allah Dari Tuhan Apa Cepat Maksud Dari Mama Bilang Seperti Ini Kamu Minta Kamu Minta Karena Allah Yang Menentukan Maka Kamu Minta Sama Allah Agar Usahamu Agar Perjuanganmu Bisa Diberikan Sukses Oleh Allah Jadi Menar Menar Sayang Ibadah Itu Penting Selain Belajar Ibadah Juga Penting Penting Banget Karena Kita Tidak Akan Jadi Apa Apa Kita Tidak Akan Berguna Apa Apa Jika Tidak Ada Pertolongan Dari Allah Itu Jangan Takut Jangan Takut Akan Hari Esok Jangan Takut Akan Masa Depan Semua Itu Hanya Allah Yang Tahu Kita Jangan Takut Belum Tentu Kita Gagal Dan Belum Tentu Juga Kita Berhasil Makanya Kita Harus Berusaha Semaksimal Mungkin Mempersiapkan Semuanya Untuk Meraih Mimpi Kita Oke Sayang Bermimpilah Seindah Mungkin Setinggi Mungkin Ya Dan Berjuanglah Semaksimal Mungkin Berjuanglah Semaksimal Mungkin Sayang Persiapkan Semuanya Dengan Sebaik Baiknya Nah Jika Sudah Kau sudah Mempersiapkan Semuanya Yakinlah Bahwa Kamu Akan Bisa Meraih Mimpi Indahmu Kamu Bisa Kamu Bisa Sayang Jangan Jangan Takut Hilangkan Pikiran Pikiran Jelek Ketakutan Yang Tidak Berdasar Sama Sekali Kamu Sudah Mempersiapkan Semuanya Dan Yakinlah Bahwa Kamu Bisa Kamu Bisa Meraih Cita-citamu Kamu Bisa Mendapatkan Masa Depan Sesuai Dengan Yang Kamu Inginkan Yakinlah Allah Akan Menolong Makanya Kamu Jangan Bosan Beribadah Dan Berdoa Sampai Sini Paham Ada Ada yang Perlu Ditanyakan Hmm Sudah Bisa Senyum Ada Yang Mau Kau Tanyakan Lagi Sama Mama Hmm Anak Mama Sudah Bisa Senyum Sekarang Sayang Tenang ya Sayang Ada Mama Yang Selalu Menyayangimu Sekarang Mama Mau lanjutin Mencatat Ya Oke Sampai 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 selamat menikmati